DPW PKB Kalsel menggelar peringatan hari lahir PKB di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin Sabtu pagi. Kegiatan itu juga turut mengundang sejumlah petinggi partai politik seperti Demokrat, Gerindra, Pan, dan beberapa parpol lain. Pada kegiatan ini, Wakil Ketua DPW PKB Kalsel Suriplo Subas menargetkan 6 kursi pada pemilu 2024 mendatang atau bisa meraih kursi pimpinan di DPRD Kalsel. Mereka juga menargetkan suara milenial atau pemilih baru pada pemilu 2024 mendatang. Pasal suara generasi milenial cukup banyak atau lebih dari 30 persen dari jumlah pemilih di Kalimantan Selatan. Jadi, kami dari DPW PKB mengucapkan selamat ulang tahun karena PKB yang dilakukan oleh DPW PKB Kota Banjarmasin. Kami apresiasi karena penyelenggaraan ini melihat sukses dan secara organisasi mencapai sasaran yang diinginkan oleh materi politik. Oleh karena itu, apresiasi kami kami sampaikan dengan ucapan sukses dan berhasil di DPW PKB dalam penyelenggaraan hari ini. Kami berharap agar keberhasilan ini ditindak lanjut dengan juga keberhasilan dalam rangka menggalang masa dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Kita kan harus memiliki informasi atau kemudian hasil survei untuk 2024 pemilik kita akan didominasi oleh pemilu 2024. Nah, tentunya ini akan menjadi ceruk baru bagi partai-partai politik yang lain, khususnya juga PKB. Ini akan kita ambil. Makanya kemudian setiap momen, setiap kegiatan PKB akan selalu melibatkan anak-anak. Sementara tak jauh berbeda di target DPW PKB Kalsel, DPC PKB Kalsel juga menargetkan bisa meraih 6 kursi di DPRD Kota Banjarmasin. Untuk saat ini, menurut Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin, Hilia Aulia, mereka sudah menempati 6 kursi. Alhamdulillah PKB, hari ini kita tasakuran 25 tahun PKB. Alhamdulillah PKB sudah memasuki umur 25, 25 umur yang sangat matang di dalam politik. Dan ini adalah masa-masa kebangkitan pemuda khusus dari PKB dan khususnya lagi Kota Banjarmasin. Tidak ada beban, tetapi motivasi, support bagi pemuda-pemuda di Kota Banjarmasin untuk ikut berpartisipasi pada kontestasi pemilu di 2024 dan khususnya kader PKB, pemuda PKB untuk memenangkan PKB di 2024. PKB Kalsel kita berharap bahwa di 2024 nanti bahwa PKB itu mampu menang dan kita berharap bahwa PKB juga dengan sekarang ini kita komitmen dengan para pemuda sekalaman selatan dan ini juga instruksi dari Ketua Umum bahwa kita komitmen bersama pemuda untuk membangun bangsa lewat PKB dan kita siap memenangkan PKB di 2024 nanti. Sementara untuk bisa mencapai target tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa sudah memiliki strategi khusus salah satunya dengan sosialisasi kepada kaum milenial atau pemilih baru. Zain Palepi dan Maura Livia Amanda, Duta TV, Banjarmasin